Mulan aku pergi ke sana dan itu worth it banget ternyata. Buat orang-orang seumuran aku, Botox aku pernah. Salah di sini-sini aja. Kita berpikir bahwa anak laki-laki itu harus sekolah yang formal. Bangga loh ngepasti, apalagi mama tuh terminan aku dalam bernyanyi. Iis Dahlia dan Devano siap kejutkan panggung kilau raya MNC TV 32. Bakat dan kemampuan Iis Dahlia di dunia entertainment menurun kepada putranya Devano Danendra. Iya, walaupun berbeda jenre musik, namun pemuda 21 tahun ini mengikuti jejak Iis Dahlia ibunya, terjun ke bidang tarik suara. Dalam kiprahnya di industri musik, Devano telah menghasilkan belasan lagu rekaman. Kamu semenyanyi dari kecil? Dari kecil, sekarang net mama pasti. Sekarang net mama, yang ngajarin siapa? Otodidak. Otodidak, kamu belajar sendiri? Iya, karena dulu emang sebenernya mama pun benar-benar aku jadi penyanyi. Karena orang tua tuh punya persepsi kalau anak laki-laki tuh harus sekolah yang bener. Mereka takut kalau misalnya aku masuk ke dunia seni. Mereka takut-takut bandel. Tak hanya menyanyi, Devano juga mengikuti jejak Iis Dahlia, terjun ke dunia acting. Sejumlah film layar lebar dan serius dibintangi Devano. Lebih seneng mana kamu? Lebih nyanyi dong. Nyanyi dong. Kenapa? Karena apa ya? Aku pendiem, bun. Jadi, menurut aku jadi aku masuk ke dunia musik itu, aku bisa ngerasain apapun aku rasain. Kalau musik? Iya. Kalau acting kan kita belum tentu bisa ngerasain apa yang kita rasain. Karena kita menjadi orang lain. Tapi kalau musik, aku jadi diri aku sendiri. Dengan bakatnya di bidang tarik suara dan acting, plus wajahnya yang tampan, popularitas Devano cepat bersinar. Hebatnya dalam berkarir di dunia entertainment, pemuda kelahiran 23 September 2002 ini tidak serta-merta membawa nama besar Ibu Ndanya yang terkenal sebagai pedangdut papan atas. Devano tuh tadinya memang kita gak arahin ke dunia entertainment, Ruben. Karena kita berpikir bahwa anak laki-laki tuh harus sekolah yang formal. Kita pengennya tadinya Devano pengen seperti papanya aja jadi pilot gitu. Bangga dalamnya pasti apalagi mama tuh terminan aku dalam bernyanyi. Tapi seperti yang mama selalu bilang sama adek, tolong jaga nama baik mama. Kalau cuma mau rusak nama mama, jangan enak. Jadi penyanyi yang baik, pasti mama support adek. Yang menarik, dari perjalanan yang berliku di dunia entertainment, Iis Dahlia dan Devano dan Indra akan dipersatukan dalam satu panggung di kilau raya MNCTV 32 kilau keajaiban. Pastinya, penampilan Iis Dahlia dan Devano akan ditunggu pemirsa setia MNCTV yang ingin menyaksikan kejutan dari ibu dan anak itu. Santai aja, walaupun banyak orang yang kayak temen-temen aku, temen-temen baru aku, kayak temen-temen orang dari luar gitu. Dibilang, lu tuh cewek, tapi lu berkumis, tapi lu pede. Kumis makin tebal, Iis Dahlia tolak waxing dan tetap percaya diri. Siapa yang tak tahu dengan kumis tipis milik pedangdut Iis Dahlia? Ya, terlahir dengan ciri khas unik ini, Iis Dahlia mengaku cuek dan tetap percaya diri. Meskipun termasuk bukan hal yang wajar, memiliki kumis tipis bagi seorang pria, nyatanya pelantun payung hitam ini justru menolak berbagai perawatan untuk menghilangkan bulu, termasuk waxing. Perawatan pastilah, ya, setiap bulan aku pergi ke sana dan itu worth it banget ternyata. Buat orang-orang seumuran aku, botox aku pernah, salah di sini-di sini aja. Paling laser, paling apa ini, malah lagi jerawatan. Ada nenek-nenek masih jerawatan. Pastilah, karena kan, kalau umpamanya kliniknya, klinik-klinik yang kayak ini, ya pasti ada lah budgetnya. Dan mehong. Sebenarnya mah ini kumis gue udah agak ganggu sih, karena makin lama, makin tebel gue juga gak ngerti. Cuman yaudahlah, kalau gue di wax, gatel. Tubuhnya gatel, gue udah nyoba di tempat lain, gatel banget, gak enak. Karena aku, emang di sini-sini, gue juga banyak bulu. Anakku juga sama sih, salsa juga sama. Paling kalau umpamanya ada 1-2 biji, yang agak panjang, tebel, ya paling gue pake itu. Pake apa sih itu? Pake pincet. Kalau orang mah, cewek mah Vincent buat alis ya, gue mah buat kumis sama jenggor. Hal ini Iis cegah, lantaran takut, jika kumisnya akan setebal mas Adam suami mbak Ino. Kalau gue dicukur soalnya ntar kayak Adam, kayak Adamnya Ino, pasti tuh lebih tebel, jadi biarin aja lah. Dia juga gak pernah panjang, bisa gini-gini aja, gak pernah tebel, yaudah begini aja. Keleser tapi kayak gak ilang, yaudah biarin aja lah. Kenapa harus gak pede? Dari dulu ada kok dia. Bahkan Iisnya menuturkan, jika kumis tipis miliknya merupakan faktor keberuntungan. Apalagi mengingat jika sang suami juga tak pernah komplain dengan kumis tipisnya itu. Gak juga lah. Memang udah begitu aja, gue kan orang yang gak seneng ngerobah-nerobah atau menghilangkan atau apa. Terutama suami, aku tanyakan, lu ganggu gak apa kumis gue? Gak udah biarin aja. Isda pun menegaskan, jika dirinya sudah tak peduli dan tak mau ambil pusing, jika ada komentar tak sedap seputar kumis tipisnya. Sante aja, walaupun banyak orang yang kayak temen-temen aku, temen-temen baru aku, kayak temen-temen orang dari luar gitu. Dia bilang, lu tuh cewek, tapi lu berkumis, tapi lu pede. Terima kasih.